Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Cara mengatasi gagal penarikan di Shopee Video ya teman-teman Saya sangat senang ya, awalnya saya gak bisa melakukan penarikan di Shopee Video Dan kali ini bisa teman-teman, ini adalah berkat dari bantuan di kolom komentar Cek relang, yaitu teman-teman itu harus melakukan hapus data pada aplikasi Shopee Kemudian melakukan restart HP, kemudian dilogin ulang akun teman-teman Dan baru saja saya sudah mempraktekannya dan ternyata benar hasil teman-teman Saya ucapkan terima kasih kepada Cek relang karena sudah memberikan informasi ini kepada kami ya Dan saya bakalan melanjutkan ke tutorialnya Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini Agar kita lebih semangat bikin konten yang bermanfaat buat ke depannya Kalau instruksi disini ya teman-teman yang sudah saya lakukan Saya menghapus aplikasi clone yang ada di HP saya Kemarin itu saya pernah install aplikasi dual clone Silahkan teman-teman uninstall aja aplikasi tersebut ya Saya ambil contoh ini aja ya Ini yang sebatas contoh ya teman-teman Silahkan teman-teman copot aja Dan kemudian pilih oke Artinya cari aplikasi clone, aplikasi pengganda aplikasi teman-teman Dan silahkan hapus aplikasi tersebut Karena penyebab dari Kita tidak bisa menarik saldo Shopee Pay Itu karena aplikasi clone itu ya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya Silahkan teman-teman hapus data terhadap aplikasi Shopee Video Silahkan teman-teman tekan aja agak lama Kemudian masuk ke detail aplikasi ya Atau teman-teman cari aja manajemen aplikasi di HP teman-teman Kemudian klik penyimpanan dan change Hapus penyimpanan dan pilih oke ya teman-teman Setelah teman-teman menganinstall aplikasi Shopee Hapus semua data ya Kita klik bukan uninstall tapi hapus semua data kalau di Shopee Nah kemudian setelah itu teman-teman lakukan restart terhadap HP teman-teman ya Silahkan mulai ulang HP teman-teman Nah saya anggap teman-teman sudah melakukan restart ulang terhadap HP teman-teman Dan silahkan buka lagi aplikasi Shopee Dan login kan ulang akun teman-teman ya Tinggal klik mulai Kemudian ya tinggal intinya teman-teman tinggal login kan ulang akun teman-teman Dan silahkan coba tarik kembali ya Saya praktekkan disini Saya bakalan login Ditunggu aja ya teman-teman Saya tidak nyangka terima kasih banget terhadap yang sudah komentar Kemudian kita bisa cek disini teman-teman Saya sudah coba ya melakukan penarikan Dan sudah prosesnya ditinjau Sama hal yang sebelumnya saya juga agak panik ya kemarin Karena saya tidak bisa menarik saldo dari Shopee video ini Teman-teman bisa cek disini Ini banyak yang ditolak ya punya saya Ditolak-ditolak Dan ini kembali ditinjau lagi ya teman-teman Saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada yang sudah kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe channel ini Juga subscribe channel abang yang tadi Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh